Ya, teman-teman kita akan sekarang mencoba mekanik multi follower Prinsipnya sama seperti single follower Cuman perbedaannya adalah disini lebih dari satu pesawat yang mengikuti target Jadi pesawat yang paling depan akan mengejar target Pesawat nomor 2 akan mengejar pesawat di depannya Pesawat nomor 3 akan mengejar lagi pesawat di depannya dan seterusnya Jadi agak mirip seperti snake Nah, sekarang kita langsung saja membuat multi follower ini Nah, berhubung pesawatnya lebih dari satu Maka lebih baik kalau saya ciptakan group ya Disini kita punya group followers Pastikan fungsi create Anda kosong ya Seperti yang Anda lihat sekarang ini Dan update-nya kosong ya Karena kita mau membuat program baru di dalamnya Pertama-tama untuk yang followers Kalian buat groupnya Game.add.group Seperti ini Kemudian followers.enablebody sama dengan True Supaya setiap anggota di dalam group Memiliki property physics Lalu saya ciptakan 5 objek pesawat Bold Ini kecil dari 5 I++ Seperti ini Ada 4 Loop yang jalan Lalu objek varv Varf-nya Saya akan memanggil Fungsi create dari follower-nya Ingat ya Ini yang kita bisa ada X, Y Dan ini adalah spaceship Asset yang mau kita load Untuk yang Y Di slide Anda bisa lihat Di situ ada angka 56 Kita isikan 56 Di sana Ini coba-coba saja Nah Untuk yang X Gunakan angka Yang punya jarak Antara pesawat yang satu dengan yang lain Kalau tidak Maka pesawatnya akan nempel Jadi satu tertumpuk di satu tempat Oke Nah Di sini saya akali dengan Mengkalikan dengan lebar pesawatnya Lebar badan pesawatnya X x 58,56 Saya simpan dulu Saya reload ya Teman-teman Saya reload Maka Anda akan Sebentar Ini ada error X is not defined Sorry Ini adalah I Harusnya I Oke Saya reload Ya Anda bisa lihat di sini Ada 5 pesawat Saling Berjejeran ya Saling Berjejeran Satu sama lain Dan Kita akan bikin animasinya Selain ini Oke Di sini saya tidak membuat animasi Untuk masing-masing pesawat Ya Ada yang penting lain yang harus saya lakukan Yaitu mengubah anchor-nya Agar posisinya Tepat di tengah Ini penting banget ya Kenapa? Karena Pada saat dia bergerak Kita perlu Mengatur rotasi pesawat Itu tersebut Oke Nah Kalau sudah Langkah selanjutnya adalah Kita mengisi fungsi update Nah Pertama-tama kita siapin Variable Untuk Menyimpan ya Menyimpan koordinat Mouse Pointer X Dan Y Saya Jadi var Target Y Sama dengan game Dot input Dot mouse Pointer Dot Y Ini adalah Dua Posisi koordinat Saya simpan di sebuah Variable Nah Kemudian Program yang sama Yang kita akan gunakan Yang kita akan pakai lagi disini Pertama-tama adalah Kita akan Mengatur Ini ya Distance Mengecek distance dulu Apakah Pesawat Masih mengikuti Cursor mouse Atau tidak Disini Far distance Sama dengan Game Dot map Dot distance Distance Nah disini ada Lihat Karena followernya Lebih dari satu Ya maka Kita harus Mengakses Anggotanya Groupnya Ya Kita harus mengakses Groupnya Dan Yang kita target Tentu saja Target X Dan target Y Seperti ini Saya kasih contoh Disini Saya mau Akses Follower yang Paling Paling Awal Followers Dot get Add Ya Ke Null Misalkan Ya Dot X Followers Dot get Add ke Null Atau begini Saya akan Siapkan Variable Lead Sama dengan Followers Dot get Add ke Null Ya Demikian Ini bisa saya Replace dengan Lead Dot X Sehingga Programnya Lebih Mudah Terbaca Dengan Baik ya Jadi Distance nya Antara Follower Ke Null Ya Follower yang pertama Dengan Target Kusor saya By the way Yang saya masuk dengan Follower ke Null adalah Yang ini Yang posisi Index nya Paling depan Null Nah Kemudian Sama seperti Sebelumnya Jika distance Lebih besar dari Minimum Distance Maka Pesawat akan Bergerak Mengejar Kusor Null saya Jadi disini Jika tidak Ya Sorry Jika tidak Maka Kita akan Bilangkan Velocity nya Body Dot Velocity Dot Set 0,0 Jika tidak Ya Tapi kalau Ia Dia akan Bergerak Mengejar Moss Saya Nah Caranya Masih sama Seperti sebelumnya Kita akan Mencari Rotasi Menggunakan Angle Between Angle Between Jadi Fungsi ini Mirip dengan Game Distance Saya akan Copy Aja Ini saya Ganti Rotasi Rotation Game Angle Between Oke Secara property Seed nya sama Kita punya Object Rotation Nah sekarang Saya akan Mengubah Velocity Dari Lead nya Pesawat yang Lead ini Lead dot Velocity dot Sorry Body Dot Velocity dot X Sama dengan Accelerate Accelerations Oke Dikali Math Dot Cost Rotation Ya Seperti ini Ini untuk yang X Untuk yang Y Kita Oh Sorry Maaf ya Ini Y Untuk yang X Kita menggunakan Scene Saya copy Ini teman-teman Write Nah Method Ini saya ganti X dulu Yap Scene Oke 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 Maaf yang Y Tadi adalah Betul Scene Sedangkan yang X Adalah Cos Nah Mari kita coba Jalankan Oke Dan disini Anda lihat Posisi Pesawat ke 0 Akan mengejar Informal saya Informal saya Jadi Programnya Sudah benar Kemudian Seperti biasa Ada yang kurang Yakni Kita mesti Mengubah Arah rotasi Dari Pesawatnya Lead Rotation Agar moncongnya Mengejar X dan Y Yang kita Tuju Disini kita Menggunakan Fisik.arget Sorry Fisik.arget Angle to XY Angle to XY Saya cek dulu ya Game Fisik.arget Angle to XY Oke Game Fisik.arget Angle to XY Angle To XY Antara Lead dengan Target X Dan Target Y Target X dan Target Y Ini adalah Posisi Mod saya Sekarang Saya akan Reload Lagi Nah Kari ini Alam Lutar Pesawatnya Sudah Benar Ini single Following Mekanik Yang tadi Anda Pelajari Nah Sekarang Bagaimana Caranya Agar Pesawat Yang depan Mengikuti Mod saya Pesawat Nomor Dua Mengikuti Pesawat Yang Di Depan Pesawat Nomor Tiga Mengikuti Di Depan Lagi Dan Seterusnya Gimana Caranya Untuk Ini Anda Harus Menggunakan For Yang Saya Maksudkan Adalah Semua Ini Program Di Sini Harus Di Dalam Loop Ya Harus Berada Di Dalam Loop Oke Jadi Kita Akan Loop Satu Per Satu Untuk Masing Pesawat Dan Kalau Anda Amati Loop Harus Mundur Kenapa Karena Index 0 Adalah Pesawat Yang Belakang 1 2 3 4 Jadi Index Yang Ke 4 Ini Yang Menjadi Acuan Ya Menjadi Acuan Di Awal Sehingga Kita Akan Membuat Loop Mundur Oke Siapkan Loop For Kurung Kurawal Buka Kurung Kurawal Tutup Pastikan Bahwa Program Yang Anda Buat Ini Anda Pasang Di Dalam Ya Letakkan Di Dalam Seperti Ini Dan For Bergerak Dari 4 Ya Ada 4 Kita Punya 5 Object Ya Jadi Bergerak Dari 4 Hingga For Lebih Besar Sama Dengan 0 Dan Ininya Dimundurkan Ya Di slide Kalau Anda Lihat Saya Menggunakan Count Living Followers Count Living Ini Untuk Menghitung Berapa Anggota Yang Masih Hidup Di Dalam Group Ya Anda Boleh Pakai Ini Oke Dan Anda Lihat For Berjalan Mundur Satu Per Satu Dan Untuk Yang Yang Saya Lakukan Di Disini Untuk Pesawat Lead Pesawat Yang Sedang Aktif Sekarang Saat Ini Kita Ambil Sesuai Dengan Index I Sehingga Index Yang Yang Paling Awal Yang Paling Depan Disini Akan Menjadi Acuan Oke Sisanya Programnya Sama Persis Tidak Jauh Berbeda Hanya Ada Satu Yang Yang Penting Ada Satu Yang Penting Ini Target X Dan Target Y Yang Paling Bahwa Harus Dirubah Inget Target X Dan Target Y Di Awal Itu Adalah Mouse Pointer Saya Oke Ini Hanya Berlaku Untuk Pesawat Yang Paling Depan Pesawat Yang Paling Depan Ini Dia Akan Ngejar Mouse Saya Tetapi Untuk Pesawat Setelahnya Pesawat Nomor 2 Maka Target X Dan Y Bukan Mouse Lagi Melainkan Target X Dan Y Adalah Pesawat Di Depannya Pesawat Sebelumnya Maksud Saya Jadi Misalkan Index Ke 4 Berarti Next Pesawat Index Ketiga Harus Mengejar Pesawat Index Ke 4 Dengan Demikian Di Bagian Bawah Ini Anda Harus Merubah Target X Sesuai Dengan Lead X Dan Lead Y Target Y Sama Dengan Lead Y Seperti Ini Oke Sehingga Ketika 4 Nya Dilub Lagi Kembali Lagi Dilub Untuk Pesawat Selanjutnya Dia Dia Akan Mengejar Pesawat Di Index Sebelumnya Sampai Habis Kita Akan Coba Apakah Ini Berhasil Oke Nah Ini Seperti Snake Jadi Pesawat Nya Akan Mengejar Mengejar Pemain Mengejar Kursor Oke Ini Jadinya Sampai Sampai Trail Terima kasih.